Intro Oke, sudah dari sekarang. Baik. Ini belum pada datang semua ini. Yuk, 545. Oke. Baik, sebagai bagian dari apa namanya, kalau sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ya. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah aktif di Discord. Saya sudah. Saya pantau terus ya. Saya pantau terus diskusinya. Terima kasih banyak. Sudah berkontribusi aktif. Itu adalah bagian dari active learning juga. Jadi kalian tuh dapat ilmu dari teman, dari ASDOS, dari saya. Kalau misalnya dari saya dikit aja gitu. Karena saya posisinya di active learning pakai klip ini bukan sebagai sumber ilmu. saya cuma fasilitator. Oke. Oleh karena itu, saya akan EBTV hari ini jadinya mundur 10 menit. Gak apa-apa ya. Kan udah mulainya mundur 10 menit. Nanti berakhirnya juga mundur 10 menit. saya akan menyiapkan tiga sesi untuk hal ini. 20 menit pertama saya siapkan untuk kalian yang mau nanya atau klarifikasi topik yang kita bahas minggu lalu. Chapter 1. Computer Networks and the Internet. Mungkin termasuk assignment-nya juga video terserah lah tentang itu. 20 menit berikutnya saya alokasikan untuk kalau ada yang mau klarifikasi tentang topik sekarang. Kan pasti sebelum kuliah ini beberapa dari kalian udah baca bukunya, udah lihat videonya, gitu kan. Bahkan ada yang udah selesai tugasnya. Silahkan, 20 menit tersebut saya alokasikan kalau ada yang mau klarifikasi. di satu jam terakhir kita akan diskusi sama-sama topik yang akan kita bahas kali ini. Oke, silahkan. Ada yang mau memulai? Ada yang mau tanya atau klarifikasi topik minggu lalu? Boleh? Atau kalau bingung mau nanya apa? Ada ini deh. Minggu lalu kan saya kasih ini ya, pertanyaan ya. tiga pertanyaan. Teran, mengapa internet saya bermasalah? Terus, bagaimana cara kominfo menyensor website yang tidak diinginkan? Dan yang ketiga, bagaimana hacker meretas? Kan waktu itu udah ada beberapa yang kasih kontribusi pendapat, jawaban. Ini kira-kira setelah satu minggu belajar, pengetahuan kalian untuk menjawab tiga pertanyaan itu berubah atau enggak? kalau ada yang berubah boleh. Kalau ada yang mau share, silahkan. setelah satu minggu kok ternyata saya baru tahu hal ini dan hal ini menjawab pertanyaan yang di awal pahlawan sampaikan. Kalau ada, silahkan. Mungkin ada yang mau volunteer pertanyaannya, pilih aja. Satu, dua, tiga. gitu, silahkan. Ada yang mau? Tidak ada. Ayo, silahkan dong. Kalau ada yang mau, coba jawab. Coba berbagi jawaban untuk pertanyaan tersebut. Silahkan. Atau kalau enggak ada, ini saya keluarin pertanyaan untuk minggu ini deh. Setiap minggu itu saya keluarin pertanyaan biar belajarnya terarah. Jadi sebenarnya apa yang harus saya cari? Oke, nah, khusus untuk pekan ini, pekan dua, kita coba fokus ke satu pertanyaan yang pertama aja. Mengapa internet saya bermasalah? Nah, tapi, coba dikaitkan dengan bahasan topik minggu ini, pekan dua, yaitu tentang protokol HTPF. Ya, karena minggu dua ini kita cuma bahas protokol HTP. Ada yang mau coba jawab? Mungkin udah baca, udah lihat video, kira-kira jawaban untuk pertanyaan ini sekarang apa ya kalau dikaitkan dengan protokol HTP. Ayo, diam-diaman. Silahkan, kalau ada yang mau coba. Ayo, enggak ada masalah, enggak ada jawaban yang salah, enggak ada jawaban yang benar. silahkan. Mengapa internet saya bermasalah? Apakah ada hubungannya dengan protokol HTP? Enggak ya? Gimana sih protokol HTP bekerja sehingga sehingga bisa mempengaruhi performa jaringan, misalnya, kinerja jaringan, kinerja internet, misalnya. Oke, silahkan. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba jawab? Mungkin. Oke, silahkan coba. Mungkin yang saya tahu dari satu device, device kita ke server itu HTP request-nya enggak masuk, Pak. Enggak kena. Itu yang saya tahu. Enggak masuk. Oke. Coba kita kaitkan. Apa yang dilakukan oleh HTTP kalau misalkan ada kasus kayak gitu. Lost gitu ya, pakaiannya ya. Enggak masuk ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh protokol HTTP? masih ini, Pak, respon gitu. Respon balik. Kalau enggak nyampe. Kalau enggak nyampe. Dia enggak akan kasih respon kalau request-nya enggak nyampe. Enggak nyampe tuh pesannya tuh. Apa yang dilakukan oleh HTTP? coba kira-kira. Apa yang terjadi kalau terjadi paket loss paket loss yang paling mungkin lah ya. Paket loss dari sebuah HTTP request. Itu akan menyebabkan internet berpasal loh. Pasti ya, jadi enggak bisa akses. Tapi kira-kira apa berikutnya yang akan dilakukan oleh HTTP? Kita yang udah baca. Apa yang terjadi? Enggak terjadi apa-apa, Pak? Enggak terjadi apa-apa. Oke. Oke. Enggak apa-apa. Nah, itu nanti cara kerja HTTP bagaimana dia bekerja itu akan mempengaruhi at least ketika kalian mengakses browser. Karena kan berbasis HTTP. Oke. Anyway, ada lagi pertanyaan atau ada yang mau coba elaborasi lebih lanjut? Apalagi nih, pengaruh dari protokol HTTP terhadap Oke. Siapa? Ada tadi yang mau pengaruh protokol HTTP terhadap bagaimana saya membrowsing browsing internet lewat browser. Ada lagi yang mau nyoba? Satu lagi deh. Sebelum kita masuk ke topik. Oke. Tidak ada? Ayo deh, kalau gitu kita lanjut deh. Kalau gitu ya. Baik. Nah, di chapter dua ini, application layer, kita akan bahas enam topik nih. Mulai dari principles of network application, terus web dan HTTP, domain name system, DNS, peer-to-peer, kemudian video streaming, dan terakhir socket programming. Nah, ini dibagi jadi tiga pekan. Pembahasan ini itu kita belajar tiga pekan. Jadi pelan-pelan aja. Yang penting kita dalam. Pekan pertama, sorry, bukan pekan pertama ya. Pekan kedua, berarti ini ya, kita akan bahas dua topik ini. Ini pekan kedua. Pekan ketiga, kita akan bahas DNS dan juga peer-to-peer. Dan pekan terakhir, sebetulnya pekan ketiga, kalau sempat kita bahas ini juga, video streaming, tapi kalau enggak, bab itu, sub-chapter itu kita gabung aja dengan socket programming yang dibahas. Jadi, tiga pekan dengan dua tugas. tugas yang pertama adalah web server dan HTTP inspection sudah dirilis. Dan tugas yang kedua adalah tugas grup mengenai DNS. Gabungan antara DNS dan juga socket programming. Kita lanjut dulu. Apa goal dari pembahasan chapter dua ini, application layer? pertama, konseptual, dan yang kedua, implementasi. Implementasi apa? Ini nih. Application layer protocol. Saya mau coba. Kita kemarin kan sudah sempat diskusi mengenai kognitif level learning. Level pembelajaran. Learning process. Mulai dari level satu, level dua, dan seterusnya gitu kan. Level satu kan bisa menyebutkan nama-nama ikan. Nama-nama protokol di application layer. Ini mau tes dulu. Coba di level level satu dulu deh. Kita mau bahas application layer protocol. Ada yang bisa nyebutin apa aja sih protokol yang termasuk dalam application layer-nya apa aja? On mic boleh? Chat boleh? Mau ikutan coret-coret di screen juga boleh? File transfer mungkin, Pak. File transfer ke FTP ya. HTTP, ya, ya, betul. Yang akan kita bahas ya. Oh, di luar HTTP dan DNS ya. Kan HTTP sama DNS sudah ditulis ya di topik tadi. Itu kan udah. Yang lainnya dong, yang lainnya. Oke. SMTP, oke. Oke, peer-to-peer. Ini peer-to-peer bukan protokol ya. Nanti kita akan jelasin. Peer-to-peer itu arsitektur atau paradigma. Nah, protokolnya apa? Nah, boleh. Ya, tool. SSH, betul. Protokol untuk kirim email. Ini udah disebutin belum ya protokol untuk kirim email? Coba ada yang bisa nunjukin. Protokol untuk kirim email dari yang sudah saya tulis yang mana? Ya, ini email ya. Nah, oke, betul. Ini email. Ada lagi? Apa lagi? Apalagi ini masih banyak nih. Pop3. Oke, boleh. Temennya Pop3 apa temennya? Kan pasangannya SMTP itu ya. Pop3 ada satu lagi temennya. Siapa? Temennya Pop3. Nah, denger ini. IMAP. IMAP. Ini sama-sama buat email ya. Ini ada sebenarnya di buku. Tapi saya tidak memutuskan untuk dicoret dari pembahasan. Kenapa? Karena ya kebanyakan aja gitu ya. Yaudah kita HTTP deh. Oke, Telnet. Terima kasih. Ada Telnet. Telnet. Basically itu mau kayak browser pakai HTTP ataupun apapun tapi lewat CLI ya. Oke, ada lagi? Sudah banyak. Nah, ini level satu nih. Kalau bisa nyebutin udah lulus level satu. Level duanya apa? Jelasin. Nah, itu tadi. Tidak semua saya harapkan bisa jelasin sih karena memang fokus di jaringan komputer semester ini dua. HTTP dan DNS. Nah, itu aja. Jadi, di dalam dua protokol ini kita akan kupas level duanya. Kamu mesti bisa jelasin teorinya, cara kerjanya. Level tiga kamu mesti bisa implement. Nah, itu tugas tiga nanti. Mesti implement DNS. Apa namanya? Servant. Terus level empat analyze kayaknya enggak di evaluasi sampai level tiga aja. Nah, itu yang pertama. Goal berikutnya yang kita akan coba apa namanya pertajam adalah ketika kita bikin aplikasi ya tentu saja aplikasi-aplikasi tersebut akan menggunakan application layer protocol. Either tadi yang tadi udah kita sebutin ya HTTP dan sebagainya. Kayaknya ini HTTP yang bakal banyak kalian pakai sih ya modelnya HTTP. Sekarang kan semuanya udah berbasis browsers kan ya. Bikin web app lah dan sebagainya tuh pakai HTTP request juga. mau pakai Flutter Flask itu juga biasanya HTTP request berbasis HTTP protokol gitu kan. Jadi mesti HTTP semua. Poin penting yang mesti kita pahami adalah application layer protocol itu cuma protokol yang mengatur end-to-end ini aja aplikasinya aja. Bagaimana dia dikirim bagaimana dia dikirim itu membutuhkan services yang disediakan oleh transport layer. Jadi dia membutuhkan services yang disediakan oleh transport layer. Ini analoginya begini. Analoginya itu kayak travel. Kalian mau travel dari Jakarta ke Surabaya. Application layer itu cuma mengurus tetek bengek di Jakarta dan tetek bengek di Surabaya. Saya mau pergi ke Surabaya. itu masih diatur sama application layer. Nanti di Surabaya saya nginep di Hotel Anu. Itu masih dihandle oleh application layer. Masalahnya dari Jakarta ke Surabaya saya harus naik moda transportasi apa. Itu bukan urusannya application layer tapi urusan layer yang di bawahnya. Yang disebut sebagai transport layer. Jadi application layer sama transport layer itu nempel terus. nanti di socket programming kelihatan. Itu nempel terus. Nggak bisa dipisahin. Nanti kita bahas di lainnya. Yang berikutnya juga yang akan kita bahas adalah paradigma atau arsitektur atau cara berpikir dalam membangun aplikasi. Dua kira-kira. Paradigma atau arsitektur client server dan paradigma atau arsitektur peer-to-peer. ada dua. Client server atau peer-to-peer. Oke. Nanti kita bahas. Nanti saya tanya di slide yang terkait. Dan tentu saja kita akan bahas protokolnya itu sendiri. HTTP DNS kita akan pertajam. Protokol video streaming sekilas tapi nggak tajam, nggak mendalam karena nggak sampai implementasi. Kemudian ini dia. Paradigma client server versus peer-to-peer. Sebelum saya lanjut, saya mendingan nanya kalian. Ini client server lawannya adalah peer-to-peer yang gambarnya kayak gini. Skip aja tulisannya lah ya. Kamu bisa modelnya kayak gini. Ada yang bisa bedain nggak? Jadi bedanya apa sih client server dan peer-to-peer? Kalau gambarnya kayak gini bedanya. Begini client server sama begini peer-to-peer. Oke. Ada yang mau coba on mic elaborate. Bedanya apa ya? Peer-to-peer dan client server? Sama sekalian kalau bisa sebutin contoh aplikasi yang kalian gunakan sehari-hari biasa gitu dan ini termasuk client server. Yang ini termasuk seperti itu. Ayo on mic silahkan. Bedanya apa ya? Client server dan peer-to-peer. Ya Ilham silahkan. Eh nggak jadi. Silahkan. Peer-to-peer langsung enter e-to-peer kalau yang ke komputer gitu kalau yang harus lewat server gitu. Kalau client server? Oke. Yang peer-to-peer langsung kalau client server? Selewat ada networknya atau servernya juga. Selewat habis itu ke client oke. Kelihatan ya? Nah harus betul harus selesai ada lagi yang mau coba contoh sebutin yang lain. Apa sih aplikasi di sekitar kalian yang pakai paradigma client server sama mana apa aplikasi yang berbasis ini gitu peer-to-peer yang udah biasa dipakai aja sehari-hari. Bisa ngasih contoh nggak? Client server web. Peer-to-peer bluetooth. Oke. Bluetooth bukan peer-to-peer ya. Tapi nanti bluetooth nggak dibahas di oleh Jarkom. Dibahasnya di Techmob kayaknya. Torrent. Oke. Torrent betul. Peer-to-peer. Siap. Kalau siap gimana? Siap. Siap. Siap ng gitu ya. Atau web server gitu ya. Web server. Kalau web server termasuk yang mana? web server itu termasuk peer-to-peer atau client server? Client server. Pertanyaannya bukan itu sebenarnya yang saya bisa nggak diimplementasikannya pakai paradigma peer-to-peer? Web server lazimnya sih client server ya. Bisa nggak diimplementasikan pakai peer-to-peer? Pakai paradigma peer-to-peer? Ini udah ada aplikasinya. Udah. Udah ada. Ada yang tahu nggak? Web 3.0 Nggak. Nggak jauh-jauh. Itu masih ini. Udah. Udah. Udah ada. Dan udah kita gunakan. Maksudnya kita gunakan gitu. Sehari-hari aplikasi tersebut. Ya at least dua tahun terakhir kita sering pakai aplikasi. Oke. Biar lebih clear kita pakai contoh satu deh. Satu deh. Zoom. Oke. Zoom. Kalau zoom termasuk yang mana? Client server atau peer-to-peer? Kalau zoom client server atau peer-to-peer? Coba. Client server atau peer-to-peer? Oke. Ini hintnya di sini nih. Coba cek zoom screen kalian di kiri atas. Kiri atas bener ya. Kiri atas kalau kita ngadep screen ada di kiri atas. Itu ada security check yang warna hijau gitu ya. Coba di klik. Ya. Coba di klik. Terus coba baca kalimat terakhir di situ. Coba baca kalimat terakhir. jauh. Jauh. Jadi kira zoom itu pakai client server atau peer-to-peer? Client server ya. Tulisannya you are connected to zoom global network via data centers in Australia. Jadi dia connect ke data center. Nah inilah memang inti dari peer-to-peer client server ya. Client server client server biarpun kita nih kayak ini kan saya disini misalkan kalian disini tapi kita nggak bisa kayak gini kan komunikasinya. Ini kan basically nggak kayak gitu ya. Video yang saya tuh nggak di streaming ke komputer kalian secara langsung. Nggak. Mesti lewat si ini gitu. Data center. Itu zoom tuh. Ada tulisannya kan disitu. Connected via global network di Australia. Ada yang tahu nggak aplikasi sejenis zoom yang berbasis peer-to-peer. Kayak gini. Ada nggak? Bukan ini. Apa ini namanya? Video conferencing. Video conferencing. Aplikasi video conferencing yang nggak client server tapi peer-to-peer. Ada nggak? Berarti kalau kayak gitu kan ini langsung ke sini gitu ya. Ini langsung ke sini. Ini langsung ke sini. Langsung ke sini. Oh oke. Ada yang udah jawab. Skype. Yes. Skype peer-to-peer. Cuma sayang sekali ada yang masih pakai Skype. Kayaknya udah nggak ada yang pakai Skype ya. Ini kita web conference kayak gini. Ada yang pakai peer-to-peer. Ada. Terkenal juga. Tapi mungkin kalian nggak pernah tahu kalau itu peer-to-peer. eh nggak juga sih. Bisa peer-to-peer. Bisa client server lebih tepatnya ya. Jangan. Jadi bukan peer-to-peer aja. Tapi dia bisa client server bisa peer-to-peer. Bisa di-set client server bisa di-set peer-to-peer. Aplikasi tersebut. Teams. Bukan. Teams. Saya nggak tahu sistem kayak gimana ya. Udah belum pernah pakai. Jujurnya dari awal juga belum pernah pakai Teams. Yang jelas. Pernah dengar Jitsi? Jitsi? Mungkin belum pernah atau belum pernah pakai. Kalau ini satu pernah pasti pakai. Google Meet. Pernah pakai Google Meet? Tahu? Pasti dong. baik Google Meet maupun Jitsi dia itu menggunakan satu protokol yang namanya silahkan cari tahu lebih-lebih. Ini topik penting. Banyak mahasiswa yang skripsi sama saya topik ini. Nama protokolnya adalah WebRTC. Web Real-Time Communication. Nama protokolnya. Ini protokol application layer juga. Jitsi ini pakai WebRTC. Dan WebRTC itu bisa peer-to-peer bisa client-server. Keren kan? Jadi, kalau aplikasi berbasis WebRTC dia bisa dideploy dengan paradigma yang berbeda. Mau peer-to-peer mau client-server. Google Meet itu pakai WebRTC tapi kayaknya kalau Google Meet pakai data center-nya Google. Cuma kalau Jitsi saya deploy Jitsi sendiri gitu ya. saya bisa set Jitsi-nya kan Jitsi open source. Bisa saya pakai data center gitu ya. Saya deploy server sendiri. Bisa juga saya set supaya peer-to-peer. Kalau peer-to-peer dengan kata lain kalau ada komunikasi kayak gini video conferencing ya langsung gitu nggak lewat data center lagi. Nah ini nama protokolnya WebRTC. Ini lagi hot banget nih. Soalnya banyak yang pakai. Yang lagi skripsi juga banyak pakai WebRTC. ada pertanyaan dulu nggak? Kebayang ya clear ya bedanya client server sama peer-to-peer. Mudah-mudahan clear dan make sense gitu. Nah ini akan kita bahas lebih lanjut. Kenapa? Karena kita akan bahas HTTP protokol di mana HTTP protokol itu clearly client server client server ya kalau HTTP itu. dan juga kita akan bahas peer-to-peer application nanti di salah satu suburb. Cuma bukan WebRTC. WebRTC itu baru banget gitu. Jadi saya belum menyiapin materinya. Tapi yang dibahas Torrent. Protokol BitTorrent. Protokolnya BitTorrent akan bahas dalam konteks peer-to-peer paradigm atau peer-to-peer architecture. Ini bisa skip seakan pelajar. karakteristik dan sebagainya yang penting mempaham. Berikutnya. Sekarang aplikasi yang mau kita bikin dalam konteks jaringan komputer itu kan aplikasi yang terkoneksi ke via internet ya. Kenapa mesti ada terkoneksi via internet? Karena ada dua pihak yang berhubungan. Web server ada client web browser ada server web server. Ada dua. Client nge-browsing sesuatu web server ngasih tampil di browser. Berarti melibatkan proses yang saling berkomunikasi. Ini saya mau review ini minta kalian revisit materi OS satu tahun yang lalu. Di OS dibahas cara proses berkomunikasi itu ada dua. cara dua buah proses berkomunikasi itu ada dua pendekatannya. Pendekatan pertama sering disebut sebagai pendekatan apa? Ayo ingat-ingat lagi ingat-ingat lagi OS satu tahun yang lalu ada pendekatan yang satu ada pendekatan yang dua Ayo coba diingat-ingat lagi dulu Pak Ibang jelasin apa ya atau Pak Anwar proses ketika dia akan berkomunikasi dengan proses yang lain itu biasanya menggunakan dua pendekatan dua cara caranya cuma dua aja nggak ada cara yang lain cara pertama cara kedua Ayo masih ingat nggak? Eh ada di chat sorry kelewat Oke ya child proses itu dia mengakses sesuatu yang sama dengan parents ya kan shared memory betul yang pertama adalah shared memory Agil atau Razita boleh on mic elaborate shared memory itu kayak gimana ya? ya general aja itu idenya gimana ya shared memory itu? atau ada yang mau elaborate on mic ini shared memory itu kayak gimana? ya gimana Gil? suara saya kedengeran nggak Pak? kedengeran shared memory itu dua proses memakai memori di lokasi yang sama gitu ya Pak? gimana dia bisa komunikasi dengan mengakses memori yang sama? gimana sih? dua-duanya mengakses alamat memory yang sama kan? terus gimana cara dia berkomunikasi? gimana? saya nggak tahu Kak tapi saya pernah dijelasin tentang sama Kor gitu ini ada kaitannya dengan film-film jadul masih dulu apa namanya ketika zaman belum ada belum ada saya juga nggak ngalamin ya sorry aja saya nggak setua itu ada kalau ada dua orang gitu ya ingin berkomunikasi pacaran tapi nggak mau ketahuan sama orang lain zaman dulu dibaca di film-film atau di novel-film zaman dulu biasanya mereka naruh surat kan di nulis surat suratnya ditaruh di suatu tempat misalkan ditaruh di sela-sela dinding gitu atau kalau di sekolah akan naruh di tempat rahasia taruh surat itu nulis taruh di situ nanti yang lain ambil suratnya baca respon yang kalau dia mau respon sama taruh lagi di situ nanti pihak yang lain baca kayak gitu terus kebayang ya itu share demamu gitu ada satu tempat yang disetujui disepakati dan bisa diakses sama-sama oleh keduanya terus dia nulis pesan di situ di tempat itu ketika A nulis B bisa baca B ngerespon nulis baru dan seterusnya ini kayak apa ya kejadian apa ya saya sejujurnya nggak rilihat kejadian kayak gini kalau di dunia nyata kayak gimana model shared memory tapi itulah shared memory cara proses berkomunikasi yang kedua cara yang kedua message passing betul Jeremy kamu mau elaborate message passing itu gimana ya kalau salah maaf ya Pak kalau nggak salah bedanya dengan shared memory itu di tempat yang sama barang yang mau di share kalau message passing itu di copy seperti semacam di copy setelah satu proses mau ngasih mau ngasih ke semuanya dia kasih ke suatu tempat dan habis itu nanti dikirim lagi ke proses yang lain oke terima kasih ini kalau diterjemahin juga literally artinya begitu ya message ada message di passing artinya apa passing itu dikirim ya dikirimkan oke sekarang saya coba tanya dalam konteks jaringan komputer ya computer networks kita juga membahas dua proses tapi bedanya sekarang prosesnya ada di lokasi yang berbeda satu di Australia satu di Jakarta satu di Surabaya satu di Singapura kira-kira kalau mau berkomunikasi yang make sense pakai pendekatan yang mana pakai pendekatan nomor satu atau pakai pendekatan nomor dua tebak aja kira-kira yang masuk akal aja kira-kira kalau kalau lokasinya satu lokasi dalam satu komputer ya bisa satu atau dua pilih aja bebas tapi kalau berjauhan satu di Jakarta satu di Australia dua proses ingin berkomunikasi kira-kira pendekatan satu atau pendekatan dua yang make sense oke Jeremy bilang nomor dua yang message passing ada pendapat lain kira-kira yang make sense menurut kalian kalau terpisah jarak sangat luas gitu ya terhubung internet aja yang make sense pakai pendekatan yang mana memang pendekatan yang kedua ya yang paling make sense ya oke betul nah itulah jadi dalam konteks jaringan komputer kita sekarang bahas topik yang sama dengan waktu itu dibahas Pak Ibang gitu ya tapi yang akan kita lakukan adalah pendekatan message passing atau kalau di slide ini ditulisnya exchanging message saling berkirim pesan basically message passing nah bagaimana dua buah proses bisa saling exchanging message bisa saling passing message jadi di OS itu ada satu bagian bagian ini software ya bentuknya ya yang namanya soket nah si soket inilah si soket inilah pintu dimana sebuah proses bisa mengirimkan pesan keluar dan juga lewat pintu ini dia bisa nerima pesan jadi soket ini pintu fungsinya kalau di slide tulisannya show the message out show message out of door jadi dia ngeluarin bukan ngantrin bukan ngantrin message-nya ya yang ngantrin message itu protokol di layer bawahnya transport layer si soket ini cuma ngeluarin atau dia nerima dari orang lain ada kurir datang kasih ke kamu via soket nah soket inilah yang akan kita kupas nanti ada tugas sendiri mengenai soket programming pakai python kok tenang aja gampang pasti senang kalau ngoding pakai python nggak pakai C atau java atau lainnya nah si soket ini yang menjadi kunci kalau soket ini fungsinya sebagai pintu maka dibutuhkan satu lagi supaya pesannya sampai ke tujuan yaitu alamat kalau nggak ada alamat nggak bisa tahu kan pesannya mau dikirim kemana butuh alamat disini tentu saja alamat yang dibutuhkan adalah IP address alamat IP alamat IP ini nempel ke disini tulisannya host device jadi dia unik per host untuk satu host dapat satu IP address menurut kalian apakah kalau kita mau mengirimkan pesan cukup hanya dengan satu alamat IP address ini pakai logika yang pengiriman pesan biasa saja lah kirim surat biasanya kalau kirim surat itu penerimanya kan nama dan alamat kenapa harus ada nama dan alamat kalau nulis surat kan ditujukannya untuk nama dan alamat logik logik behind it nya apa kenapa kalau nulis surat mesti ada nama dan alamat kenapa enggak alamat saja atau kenapa enggak nama saja selalu nama plus alamat kan jadi surat coba apa yang terjadi kalau nama saja kalau alamat saja confirm pemilik alamat bisa banyak yang punya data yang sama karena orangnya belum tentu ada dalam alamat itu dalam satu alamat bisa banyak nama nah oke apa yang terjadi kalau nama saja nyampe enggak pesannya kalau nama saja nyampe enggak kira-kira enggak tahu alamatnya gimana betul kalau alamat saja gimana nyampe enggak kalau alamat saja gimana nyampe ke orang yang ditujung enggak ya betul salah orang nah itu dia maka kalau dalam proses itu butuh dua nih enggak cukup IP address aja logiknya di mana kenapa enggak cukup IP address aja coba logiknya di mana kenapa kalau cuma IP address itu enggak cukup kenapa butuh identifier tambahan gitu selain IP address yep IP itu attach ke komputer atau ke device tapi di dalam satu device itu bisa ada banyak proses jadi mesti spesifik dong saya mau kirim pesan ke 152 tapi di server itu ada banyak proses anda kirim pesannya ke siapa jadi butuh satu identifier lagi yang biasa kita sebut sebagai apa nih ya port number nah itu logiknya logik di belakang itu kenapa butuh IP address dan port number IP address unik untuk satu host satu device port number unik ke setiap proses ya ada yang tahu ada berapa jumlah port yang ada dalam satu komputer ada berapa tuh port nih ada banyak portnya ada berapa ada berapa nih port dalam sebuah komputer ya 65 ribu something ada 65 ribu port itu angka cantik dua pangkat something dua pangkat berapa tuh silahkan cari dua pangkat sesuatu lah itu angka cantik biasa lah kalau kita di IP kan selalu bilangan baik dari ya bagi setua jadi itulah yang perlu kita perhatikan oke butuh port number nih nah jadi dua hal itulah yang akan kita perhatikan ingat baik-baik ya butuh dua identifier kalau kita mau berkomunikasi di di internet sorry ini slide yang salah ini udah muncul minggu lalu tapi salah saya skip nah berikutnya tadi kita bahas satu lagi bahwa ternyata dibutuhkan moda transportasi tiap moda transportasi itu memberikan fasilitas atau servis yang berbeda-beda saya contohkan Jakarta ke Surabaya kalau saya mau pergi dari Jakarta ke Surabaya saya kan bisa memilih banyak moda transportasi ya bisa naik bis bisa naik motor mobil pribadi kereta api pesawat terbang kapal laut dan lain sebagainya kira-kira apa pertimbangan kalau kalian mau travel dari Jakarta ke Surabaya ada banyak moda transportasi apa aja pertimbangannya yang kalian pikirkan untuk memilih moda transportasi alasan-alasannya apa aja oke waktu cuma waktu oke harga keamanan apa lagi ada lagi banyak-banyak jarak maksudnya jarak gimana kan jaraknya dari Jakarta ke Surabaya mau milih nih mau naik apa oke terus terus apalagi cuma itu ya cepat atau enggak waktu ya ada lagi enggak yang lain mudah 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 apa nyaman mungkin ya nyaman oke nyaman sekarang saya balik kalau saya mau dari Jakarta oh enggak kenapa ada 655354 bukan 65536 66 maksudnya kenapa 2 pangkat 16 gitu dengan 2 pangkat 16 sorry balik lagi 2 pangkat 16 itu berapa ingat dong IT IT sama kita selalu mulai ngitung dari angka berapa ya kita selalu mulai dari angka 0 jangan sampai lupa oke nah balik lagi ke sini saya mau pergi dari Jakarta ke Surabaya sekarang saya punya requirement requirementnya adalah saya mau berhenti dulu mampir di Semarang for some reason saya harus berhenti dulu di Semarang enggak perlu tahu apa asalnya saya harus berhenti dulu di Semarang kira-kira moda transportasi apa yang paling cocok untuk saya gunakan cocok enggak kalau saya naik pesawat dengan requirement tersebut kereta bis kira-kira cocok enggak kalau saya harus mampir dulu di Semarang pengen makan lumpia gitu baru nanti melanjutkan perjalanan ke Surabaya tapi saya enggak boleh ganti moda transportasi lah orang transportasinya udah dipilih dari awal bus sama kereta enggak bisa ya enggak cocok ya kan dia punya aturan kalaupun berhenti di Semarang berhentinya cuma berapa lama bis juga apa lagi yang paling cocok naik mobil pribadi logika yang sama itu berlaku untuk aplikasi aplikasi yang kalian buat itu tidak semuanya punya requirement waktu enggak semuanya punya requirement keamanan enggak enggak semuanya ada mungkin aplikasi yang membutuhkan data integrity ini requirement nya tuh kalau ngirim seribu mesti nyampe seribu enggak boleh ada yang lost kalau ada yang lost kirim pulang ada yang punya kebutuhan yang lain timing pokoknya aplikasi saya mesti cepat mesti real time enggak nge lag saya enggak peduli dengan integrity mau ada yang lost atau enggak enggak peduli tapi mesti real time cepat nyampe ada lagi saya perlu minimum throughput kenapa? karena kalau throughputnya terlalu kecil enggak bisa dipakai aplikasinya ada yang enggak peduli throughputnya berapapun enggak penting yang penting nyampe cepat atau lambat tapi semuanya nyampe throughput kan nanti hubungannya dengan timing juga dengan kualitas begitu kan data ada yang requirementnya security saya maunya datanya aman nah ini itu ditentukan ini adalah alasan-alasan yang menentukan moda transportasi apa yang akan digunakan nah moda transportasi ini cuma dua saya enggak mau bahas saya mau kalian coba jawab cuma dua tuh pilihannya moda transportasinya antara TCP atau UDP dan TCP maupun UDP ngasih service atau fasilitas yang berbeda ada yang mau elaborate on mic kalau bisa ini biar ke rekam bedanya TCP versus UDP apa ya dari sisi services yang disediakan fasilitas dan layanan yang mereka sediakan ada yang mau coba elaborate ken kamu mau coba siapa siapa deh on mic dia ke rekam nanti pas silahkan TCP itu yang harus acknowledge jadi dia kalau kirim data harus di confirm udah diterima datanya kalau UDP kirim aja tapi enggak peduli mungkin kalau contohnya TCP itu kayak kita kirim email blodep itu kayak streaming zoom oke tadi konteksnya apa kalau kalau apa namanya ada confirm itu tuh kalau kita tulis dalam sebuah sifat apa tadi data integrity mungkin integrity atau reliability ya reliable jadi UDP itu enggak reliable betul sih ini ditulis nanti di slide-nya begitu ini silahkan pahami betul-betul ya karena nanti di apa namanya di di dunia nyata ataupun ketika kalian bikin any application kalian tuh mesti nentuin gitu oke saya aplikasinya begini kira-kira saya mesti pakai TCP atau UDP ya zoom kan streaming kan ya pakai UDP ya pakai UDP karena biar cepat pokoknya cepat aja terus kalau ada yang hilang paketnya gimana abodo aman enggak apa-apa enggak masalah dari seribu yang dikirim 10 hilang enggak apa-apa enggak akan berasa gitu kan kalau video kan gambar-gambar ada seribu gambar jadi satu video gini di tengah-tengah ada yang 3 atau 5 yang hilang enggak apa-apa paling jadi kaku dikit jadi kayak patah-patah dikit tapi kan di mata tetap nyaman-nyaman aja jadi enggak ada masalah apa yang contohnya yang pakai TCP tadi eh tadi apa kamu tadi jangan-jangan kamu nyontohin TCP kirim email pak kirim email oke jangan kirim email ada lagi yang lain TCP contoh contoh aplikasi yang pakai TCP discord discord itu base-nya apa ya atau yang umum-umum aja lah umum-umum aja web lah web web itu apa website itu pakai protokol apa ya ada yang tahu website pakai protokol apa web service web server ya HTTP gitu ya protokol HTTP ini pakai transportnya model transportnya yang mana TCP atau UDP kan HTTP kan application layer protokolnya ya transportnya apa pakai TCP mengapa kira-kira website mesti pakai TCP ya logiknya di mana kira-kira mengapa HTTP atau website mesti pakai TCP supaya datanya harus sampai pertanyaan berikutnya adalah data yang dikirim harus sesuai ya pertanyaan berikutnya adalah bisa tidak website ya which is protokol HTTP ini diimplementasi pakai UDP bisa atau tidak ada yang pernah baca bisa atau tidak HTTP ini atau website diimplementasikannya pakai UDP dia pakai UDP inside of TCP lihat lihat slide TCP reliable flow control connection connection UDP unreliable does not provide kenapa harus ada UDP kok kayak bodoh banget itu si UDP ini tapi pertanyaan saya tolong sambungkan jadi kalau gitu website itu bisa gak pakai UDP bisa tapi unreliable karena bisa ada yang hilang informasi yang lebih tepat adalah bisa dan itu terjadi kalian mungkin udah baca mengenai evolusi HTTP kan 1.0 dan seterusnya tahukah kalian kalau HTTP yang terbaru itu pakai UDP dia bukan pakai TCP lagi dengan kata lain setelah sekian lama HTTP diimplementasikan pakai TCP tiba-tiba sekarang Google ini yang inisiat Google ayo kita pakai UDP gak oke pakai TCP gitu kurang lebih kayak gitu make sense gak buat kalian kenapa tiba-tiba orang-orang jaman sekarang merasa HTTP perlu diimplementasikan pakai UDP dan bukan pakai TCP setelah baca slide ini aja coba make sense gak buat kalian kalau gak make sense kaya-kaya di bagian mana gak make sense nanti di slide akhir kita akan bahas HTTP 3 tapi kita pengen tahu dulu aja kaya-kaya menurut kalian ini make sense gak logiknya orang-orang para peneliti browser sekarang kita pakai UDP aja deh jangan pakai TCP lagi udah puluhan tahun pakai TCP kita ganti UDP kira-kira alasannya apa ya mereka memindah apa namanya ganti haluan gitu mungkin ada yang bisa ngikutin ininya logik cara berpikir mereka yang dikejar yang dikejar oleh mereka adalah memang di real timeness timing speed nanti kita bahas jadi HTTP 3 itu implementasinya pakai UDP kira-kira pronya apa nih dibanding HTTP yang sebelumnya yang pakai TCP nanti kita bahas just stay tune aja dulu lanjut nah itulah ide besar dari application layer pas itu ya 50 menit 50 menit pertama kita bahas prinsip-prinsip pendana network application nanti kita mulai web HTTP 50 menit saya kasih kesempatan dulu kalau ada yang mau nanya atau klarifikasi topik principles of network application ada yang mau ditanyain atau klarifikasi memastikan dan sebagainya silakan kalau bisa on make on make biar kerekam karena disini saya upload ada yang mau coba yang mau klarifikasi ada yang mau nanya Pak Pak mungkin mau tanya silakan soal peer-to-peer tadi kenapa ada beberapa streaming service yang conference tadi video conference itu yang decide buat pakai apa pakai tool selain dari mungkin servernya karena kan nggak begitu biaya servernya ya satu alasannya memang tidak perlu ada server alasan yang kedua ini sebetulnya lebih tepatnya bukan conference application ya tapi mengapa orang-orang memilih web RTC gitu kenapa protokol ini salah satu alasan lainnya adalah web RTC ini sangat oke untuk collaboration untuk collaborative application kolaboratif salah satunya untuk kolaboratif kan sebenarnya ini idenya zoom ini modelnya itu kolaboratif kayak gimana sih kolaboratif kayak apa google docs gitu ya google docs si client server ketika kalian berkolaborasi untuk mengerjakan sesuatu memodifikasi data yang dilakukan itu kalau misalkan berbasis client server apa sih urutannya misalkan kamu si A sama si B mengerjain tugas bareng-bareng pakai google docs gitu kan pakai google docs ini saya arahin ke sini karena sebenarnya lebih tepat web RTC ini konteksnya ke sini alurnya gimana sih flow-nya kamu ngerjain tugas sama temen kamu pakai google docs itu alurnya gimana dia client server ya itu alurnya gimana flow-nya kira-kira coba dibayangin bayangin bayangin proses proses arsitektur google docs kamu tau nya ngedit-ngedit doang tapi sebetulnya alurnya kayak gimana ini google punya server ya coba kebayang gak apa yang terjadi di belakangnya dia mau coba pakai google docs pasti udah sering melakukan tiap hari apa yang terjadi di belakangnya kalau pakai client server ya kita ngedit sesuatu ada changes kan A ngedit dia perubahan kan dokumennya berubah di upload ke server sama server diapain di push ke B kan kayak gitu kan kalau ke B gak bisa ngeliat changes kita begitu pun B kalau dia melakukan changes di upload changes-nya ke server sama server di push ke A begitu aja terus kebayangkan delay atau overhead yang muncul kenapa gak langsung aja A bikin changes dipropagate ke B B bikin changes dipropagate ke A nah web artisi ini memungkinkan model komunikasi langsung dari A ke B karena kan peer-to-peer peer-to-peer boleh idenya begini sama seperti conference sama seperti conference kalau misalkan lagi kayak gini kenapa harus lewat data centers di Australia kenapa gak langsung aja di broadcast ke semua ada berapa ini 69 peserta video saya di broadcast ke semua semua nerima ada orang yang ngomong di broadcast ke semua kenapa gak kayak gini nah idenya begitu tapi problem di peer-to-peer adalah kalau model algoritma broadcastnya gak oke maka akan ada problem scalability bayangkan kalau ada 1 juta node bergabung dalam satu network terus harus nge-broadcast berarti nge-broadcast ke semua orang semua orang nge-broadcast ke semua orang semua orang nge-broadcast ke semua orang kompleksitasnya berapa kalau kayak gitu ini udah belajar DAA kan kompleksitasnya berapa model komunikasi kayak gitu semua mesti broadcast ke semua itu kompleksitasnya berapa gimana Billy kompleksitasnya berapa ya kompleksitasnya kuadratik kuadratik dan itu gak works nah maka issue dari peer-to-peer adalah scalability kalau misalkan modelnya broadcast doang saling broadcast nah itu issue di apa namanya di algoritma broadcast makanya Zoom ini pakenya client server makanya dia relatif berapa 500 ya 1000 bisa nampung karena modelnya ya servernya digedein aja gitu bisa nampung sementara Jitsi gitu ya yang paling sering digunakan dan itu pakai ini itu mentok di seratusan sampai tapi kalau jumlahnya kecil itu lebih bagus dalam sisi overhead sekarang sedang diteliti bagaimana algoritmanya nih supaya gak kayak gitu supaya gak kuadratik gak works kuadratik di network di network itu konstan mesti konstan konstan ya log n lah gitu ya bentok-bentok boleh lah oke lah acceptable tapi kalau kuadratik gak oke nah itu kira-kira salah satu alasannya nanti kita lihat ya di contoh-contoh aplikasi peer-to-peer tapi kalau mau tahu lebih lanjut nama protokolnya web RTC silahkan di eksplor web RTC web real-time communication ini baru banget dan ini canggih banyak yang pakai kalau web RTC keunggulannya karena dia bisa dua-duanya bisa client-server bisa peer-to-peer kalau torrent itu peer-to-peer doang HTTP itu client-server doang web RTC ini keren karena bisa dua-duanya bisa switch ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai masuk ke web dan HTTP lanjut ya kita lanjut ya web dan HTTP ini sebenarnya mayorita sudah dibahas di PPP nih dasar-dasarnya jadi saya akan fokus ke HTTP apa itu web intinya kan web itu adalah memuat objek berupa file file-nya yang paling lazim HTML tapi jaman sekarang kan bisa aja javascript dan lain sebagainya ketika kita ingin merequest objek tersebut kan browser intinya merequest itu kan merequest file tersebut maka kita tulis URL-nya itu isinya alamatnya dan filenya jadi fokusnya di situ nah si HTTP ini si HTTP ini fungsinya adalah untuk mentransfer itu mentransfer hypertext istilahnya jadi sebetulnya gak cuma text gambar juga bisa javascript cukup bisa anything bisa di treat as hypertext bisa nah yang pasti HTTP ini modelnya client server nih jelas client server jadi ada browser yang request objek ada server yang serve objeknya jadi ada request ada response ada request ada response kayak gitu jadi gak bisa nih ini gak bisa pakai peer-to-peer beda gitu gak bisa kalau mau pakai peer-to-peer tadi balik lagi ke protokol web artisi gitu ya gak bisa pakai HTTP ini contohnya ilustrasi contohnya kalau kamu bikin buka browser terus ketik facebook.com maka browser kamu akan mengirimkan HTTP request dan server Facebook akan ngebalas ngirim HTTP response begitu aja sekarang ini mulai ke evolusi ini saya gak mau jelasin juga saya maunya kalian yang jelasin ada yang sudah baca bedanya non-persisten non-persisten sama persisten ini ceritanya ada dua ada non-persisten HTTP ada persisten HTTP coba mungkin pasti ada yang udah doang udah dibaca nih bedanya apa nih non-persisten versus persistent boleh on mic kalau ini biar kerekam chat juga ini beneran kalau gak salah kalau gak salah persisten HTTP itu yang kalau udah selesai transaksi masih lanjut connect gitu non-persisten itu yang udah selesai implikasinya kemana lagi nih kalau kayak gitu retain connection ya ke performa ke performa kaitannya dengan performa gimana jumlah objek oke let's say jumlah objeknya sama gitu ya ada 100 objek yang mau di request kira-kira ke performa non-persisten persisten persisten gimana tuh performanya tuh gimana yang lebih cepat yang lebih bagus performanya non-persisten non-persisten lebih lama tuh persisten akan lebih baik tapi tuh persisten akan lebih baik karena koneksinya cuma satu kali untuk berapapun objek yang diminta kalau non-persisten kan satu objek satu koneksi 100 objek 100 koneksi buka koneksi request objek terima objek tutup koneksi buka lagi kirim terima tutup lagi begitu aja terus kalau persisten kan buka koneksi request terima request terima request terima berapapun objeknya baru setelah selesai tutup koneksi kebayang ya perbedaan signifikannya dimana overhand kemungkinan yang bikin lemotnya dimana non-persisten persisten persisten ini menjawab ya pertanyaan pertama mengapa internet saya lemot kaitkan dengan HTTP saya nyambung ada pertanyaan dulu sampai sini persisten versus non-persisten nanti di tugas dua nih ditanyain tuh dari mana kamu tahu kalau connect apa namanya request HTTP ini persisten atau non-persisten nanti ada pertanyaan klik ini teori terus di slide ada hitung-hitungannya silahkan pelajari aja ini high level aja high level doang kalau di sini kalian perlu pelajari sendiri ini contoh diagram saya mau skip karena idenya udah kayak tadi aja persisten versus non-persisten persisten itu 1.1 non-persisten itu 1.0 jadi nanti mesti tahu juga evolusinya mulai dari 1.0 ke 1.1 improvementnya di mana kalau ini signifikan juga dari 1.0 ke 1.1 dari non-persisten ke persisten habis itu ini improve juga ke 2.0 kamu mesti tahu apa improvementnya dari 1.1 ke 2.0 dan yang terbaru yang tadi saya awal singgung yang paling baru itu 3.0 HDP 3.0 improvementnya apa? tadi kita sudah sekelas ya kalau improvement di sini itu signifikan lagi another signifikan improvement karena dia berubah ke UDP nanti dibahas ada pertanyaan di sini kita pelan-pelan aja mungkin butuh untuk mencerna kalau belum make sense gitu ya logikanya belum masuk di ini kalian di pikiran kalian tanyain aja begitu kok gak begini kenapa? karena di computer networks kita coba pakai prinsip-prinsip computer networks simple simple tidak kompleks pokoknya penjelasan-penjelasannya harus selalu masuk akal dan common sense gitu oke ada lagi pertanyaan? silahkan kalau ada sampai sampai tadi persistent versus non-persistent HTTP kalau tidak ada kita mulai masuk ke format HTTP kita kan waktu minggu lalu pernah bahas inti dari kuliah Jarkom adalah belajar protokol belajar protokol berarti belajar format HTTP message itu ada dua ada request response udah clear bagaimana isi request dari HTTP kita kan ini yang penting dia ASCI formatnya jadi bisa dibaca kalau HTTP bisa dibaca kan disuruh dibaca juga kan di tugas di tugas 1 nah baris pertamanya itu request line biasanya biasanya setiap baris itu akan ditandai dengan karakter ini CRL career return line feed atau garis miring R garis miring N ini adalah penanda bahwa baris 1 selesai setelah ini baris berikutnya ingat begitu ya setelah request line ada header lines coba lihat sama semua ya setiap 1 baris ditutup dengan CRL user agent ini ada variable header butuh lebih dari 1 baris kan butuh 2 baris di akhir ditutup dengan CRL artinya itu 1 baris walaupun makan 2 baris tapi literally cuma 1 baris artinya itu bagian dari user agent baris user agent begitu seterusnya itu inti header dan setelah header selesai dia akan ditutup lagi dengan CRL baru setelahnya adalah body jadi kalian bisa simpulkan lah pembatas antar header dengan body itu apa kalau ketemu apa coba lihat digambar ini mulai dari yang atas request line itu termasuk header ketemu apa bahwa kita bisa nyatakan oke header sudah selesai sampai disini saja setelah ini body kalau ketemu apa kalau ketemu ini 2 kali jadi kalau misalkan kalian baca baca karakter let's say kalian implement HTTP request sendiri terus baca oh ketemu R backslash R backslash N oke ini satu baris kamu parsing kan parsing terus proses masukin variable yang pertama selalu request line pasti kan yang kedua kamu masukin ke variable namanya host ketiga dan seterusnya sampai ketemu double CRL ketemu double CRF tuh udah selesai disitu headernya ini perlu difaham ya kenapa nanti kamu di kuliah ini disuruh ngeimplement walaupun bukan HTTP DNS tapi formannya sama begitu-begitu aja oke kalau ini request message-nya dalam bentuk asci gitu ya bisa dibaca manusia ada karakternya tapi pada kenyataan yang dikirim bukan asci yang dikirim itu binary 001 dan seterusnya nah kalau misalkan dikirim dalam bentuk itu maka kita bisa tahu dari format ini bit-bit itu method habis itu SP pembatas ya tadi ada backslash url backslash version crlf baris 2 header fieldname value crlf begitu seterusnya sampai ketemu double crlf selesai nah ini format umum dari http request http response itu juga gak jauh beda formatnya selalu sama mirip cuma bedanya baris pertamanya bukan request line tapi status line tetap crlf juga ada ini cuma gak ditulisin ini habis ini ada crlf seperti biasa rn dan seterusnya kalau ketemu double rn maka selesai ada pertanyaan sampai sini ini adalah header dari http tugas 2 kan udah keluar kan tugasnya goalnya adalah mahasiswa mampu menginspeksi http header kalian mesti baca http header menggunakan bantuan basah jadi intinya disini kenapa ini makanya saya tekanin karena ini tugas kalian dan ini juga mungkin akan saya skip sedikit karena nanti kamu akan belajar lebih lanjut di tugas ini ada status line status line beberapa status line yang mungkin familiar 200 464 dan seterusnya bisa saya skip ada pertanyaan sampai sini http header ada 2 topik lagi yang mesti kita diskusikan satu ada cookies ini sekarang kedua ada cache proxy dan yang terakhir adalah evolusi http nya itu sendiri ada yang tahu cookie ini apa ini kita mau bahas cookie sekarang ada yang tahu bisa elaborate cookie itu apa ya dalam konteks website nih sering nih sering dengar nih buka website kan ada untuk meningkatkan performa kita menggunakan cookie kita menggunakan cookie not alone gitu kan coba agil gimana gak usah dulu jelasin ini tapi kayak cookie itu kerjanya gimana gimana sih cookie itu sebenarnya cari kerjanya atau ada yang mau nyoba cookie itu kayak gimana sih cari kerjanya fungsinya buat apa dan benefitnya pakai cookie kayak gimana ada yang mau coba elaborate oke sebelum ke situ sebelum ke situ oh ini apa ada untuk membuat state pool data yang disimpan request selanjutnya oke sebelum kita lanjut ke spookies kita back backstory dulu backstory dari HTTP backstory dari HTTP backstory dulunya memang defaultnya begitu HTTP itu didesain supaya stateless artinya apa artinya tidak ada history yang merekam setiap koneksi apapun yang dilakukan gak ada state yang disimpan gak peduli lebih tepatnya tidak memungkinkan juga kenapa tidak memungkinkan kalau misalkan kita mau simpan semua history koneksi itu atau di maintain state-nya gitu ya kamu harus bayangkan ada berapa juta koneksi yang dibuat begitu dalam satu detik ada berapa juta koneksi terus ada berapa banyak storage yang mesti disediain kalau misalkan mau memaintain state ide itu terlalu kompleks di slide ada di buku ada penjelasannya alasan kenapa kalau pakai stateful itu gak works alasannya tapi kurang lebih idenya itu kalau stateless ini itu lebih simple lebih sederhana tapi seiring berjalannya waktu mode statelessnya si HTTP ini menghilangkan potensi-potensi yang bisa ditingkatkan sama pengelola web contoh kayak Tokopedia gitu kan kamu suatu saat beli HP di Tokopedia next time-nya lagi kamu buka Tokopedia kira-kira apa yang Tokopedia lakukan sama kamu rekomen beli powerbank dong rekomen beli casing dan sebagainya kok tahu iya karena ada state yang disimpan dalam bentuk cookie nah jadi cookie ini kayak middle ground gitu antara stateless sama stateful kita gak mau going stateful alasannya bisa dilihat di buku atau di video dibahas tuh kenapa gak stateful tapi kita juga gak mau stateless karena so much information gitu yang tidak bisa dimanfaatkan akhirnya di tengah-tengah ada cookies kayak gitu kira-kira bagaimana cara cookies bekerja ini ilustrasi diagram ini menarik jadi apa yang terjadi ketika kita mengaktifkan cookies di browser kita tahapan pertamanya begini pertama kita mengirimkan head-head request biasa terus muncul di website yang baru pertama kali kamu akses ada tulisan website ini menggunakan cookie apakah kamu mengizinkan atau tidak terus kamu mesti klik allow kalau gak klik allow juga gak apa-apa sih gak ada masalah kalau kamu klik allow nanti server itu akan bikin entry di database cookie nya dia dan ngasih id cookie ngasih id cookie nah id cookie ini akan dikirim seiring dengan pengiriman hrtp response set cookie 167 misalkan contohnya gitu nanti id ini akan disimpan sama klien di browser browser punya database case gitu kamu clear kapanpun kamu mau nah apa yang terjadi ketika next time kamu mengakses halaman website yang sama cookie id ini akan disertakan dalam hrtp request sehingga apa sehingga server tahu ini yang kemarin beli hp oke deh sekarang saya rekomendasiin aksesoris hp nah itu cookie bagaimana supaya tokopedia gak bisa nge-track kamu kamu clear ininya ketika ini di-clear maka yang dikirim ya ada type request biasa kamu dianggapnya orang baru aja gak akan direkomendasiin apa-apa nah ini contoh bagaimana cookie memaintain antara stateless dan stateful kenapa going stateful didn't work karena ada banyak isu salah satunya privacy gak boleh tuh privacy koneksi dan sebagainya tuh harus minta izin kenapa going stateless seperti default itu juga gak gak works gitu kan karena oh jaman sekarang semua harus di algoritma algoritma youtube algoritma youtube kamu ngeklik satu video muncul video yang terkait kamu ngeklik sesuatu di tokopedia nanti muncul rekomendasi yang lain nah ini middle ground ya cookie ada pertanyaan nih cookie terkait cookie nah ini cookie gitu ya begitu lah dia kayak silahkan silahkan kalau di itu awalnya ada misalnya misalnya request masuk masuk ke server terus server ini kan bikin cookie nah terus habis itu cookie nya kan disimpan di komputernya kita kenapa harus disimpan di komputernya kita kenapa gak cukup di database aja gitu terus nanti cookie id nya kenapa disimpan di browser disini gitu ya kenapa gak cukup disini aja isu privacy menurut kamu menurut kalian apakah username dan password disimpan disini username dan password kita disimpan disini di server di backend database iya atau tidak iya atau tidak sepertinya enggak enggak boleh enggak boleh itu cuma harus disimpan di server bukan di cookie server ya itu disimpan di servernya tokopedia dan di hash tidak boleh disimpan di cookie contoh berikutnya ip address apakah disimpan di disini ip address client apakah ip address disimpan apakah 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 nomor kartu kredit dan CVP dan informasi disimpan disini jawabannya tetap tidak boleh jadi ini penting jadi cookie ini bisa menjaga middle ground supaya privacy nya tetap terjaga jadi backend database cuma tahu cookie id aja cookie id ini kemarin datang dan beli hp dia tahu itu karena dia menyimpan jadi yang disimpan itu kayak log kamu ngeklik apa aja gitu ya di tokopedia ngeklik apa aja boleh dicatat gak boleh gak apa gak ada masalah ngeklik ini abis itu ngeklik itu abis itu ngeklik halaman ini ngeklik halaman itu ngeklik-ngeklik makanya kalau ini dihapus dia gak tahu tapi datanya masih ada di situ ini maintain privacy username itu privacy alamat ip address privacy ini juga prinsip yang mesti kalian internalisasi ya jangan semena-mena karena semua informasi itu ada di internet kamu bagi-bagi begitu saja doxing jangan gak boleh itu alasannya kenapa kok yang disimpan cuma cookie id aja kok ribet kok gak disimpan semuanya aja gitu kaya data itu going stateful namanya kalau menyimpan semua ini pasti paham ya stateful versus stateless pro dan kontranya ada pertanyaan sampai sini silahkan silahkan jadi yang yang memutuskan disimpan di dalam cookie itu apa siapa mengizinkan user client dia mengizinkan maaf introduksi pak jadi memutuskan untuk apa aja yang disimpan di cookie siapa yang siapa yang bilang ini boleh dan ini tidak boleh bukan yang disimpan di cookie itu kan tadi action log jadi yang memutuskan itu si pengelola website atau siapa atau emang dari browsernya jadi gini ada data yang sensitif ada data yang non-sensitive ini sudah menjadi standar dan ketentuan bahwa data data yang sensitif itu disimpan juga tapi di cookie versi client jadi kayak username password nomor kartu kredit makanya kan kamu kalau mengakses website itu sering kan balik lagi ke website mau login lagi ke website tersebut eh username sama passwordnya udah keisi otomatis kan udah keisi gitu kan jadi gak usah ngetik ulang itu udah keisi itu bukan berarti disimpan di server side tapi disimpan di client side di browser termasuk nomor kartu kredit CVV itu kalau CVV sih enggak CVV enggak disimpan nomor kartu kredit kadang-kadang suka suka kesimpan sebagai session gitu kan kesimpan nah itu tetap kesimpannya di browser aja di client side yang kesimpan di server side itu adalah aktivitas kita di web tersebut itu boleh ngeklik ngeklik mana-mana aja abis ngeklik sini ngeklik itu ngeklik ini ngeklik itu itu disimpan tapi that's it itu aja IP address gak disimpan setahu saya data-data lain gak disimpan jadi ini bener-bener middle ground supaya menjaga privacy nah yang menentukan mana yang data yang sensitif mana yang gak sensitif itu udah ada standarnya mengenai privacy itu hukum masing-masing negara biasanya mengatur kalau di Uni Eropa ada nama undang-undangnya terkenal banget GDPR karena ini satu-satunya yang udah berlaku di US aja gak kayak gini GDPR itu ini kalau gak salah yang bikin ngancem Facebook mau hengkang dari Uni Eropa dari Eropa tapi gak menghabis karena Eropa pasar yang terlalu besar untuk ditinggalkan ini kalau di Indonesia padanannya undang-undang perlindungan data pribadi yang belum juga disahkan sampai sekarang nah itu diatur sama hukum sebetulnya jadi ini tuh untuk memaintain di antara dua sisi oke clear mudah-mudahan clear ya kalau gak bisa dicari tahu lagi isunya terkait privacy isu terkait privacy penting ini kita bahas juga minggu lalu kan mengenai privacy dalam security kita lanjut ya waktunya tinggal 13 menit terakhir dua terakhir cache atau proxy apa proxy atau caching ini keluar dulu nanti di tugas ide-nya tuh begini ide-nya adalah untuk mengurangi traffic maksudnya gimana mengurangi traffic jadi let's say begini anggaplah ada satu server web server misalkan detik.com terus ini ada ratusan orang mahasiswa atau dosen siapapun di UI mengakses detik.com pastikan saya juga termasuk suka mengakses detik.com ini orang-orang ini mengakses detik.com let's say mengakses halaman yang sama berarti ada let's say satu juta satu juta klien di UI ngirim traffic ke detik.com semuanya sama-sama ngirim traffic ngirim harapan request ada satu juta traffic sebayang satu juta traffic ini keluar dari UI ke detik.com server pertama dia akan membebani servernya detik yang kedua dia juga membebani bandwidth punyanya UI ke internet masih ingat kemarin kan kan lewat router ini dipenuhi oleh satu juta traffic penuh maka gimana sih caranya biar bisa efisien tambahin satu disini nih case webcase atau misalnya disebut sebagai proxy server apa yang dia lakukan kalau ada yang mengakses satu halaman tertentu halaman detik.com halaman itu akan disimpan disini sebagai case supaya next time ada request ke halaman yang sama langsung aja dibales pakai data yang disimpan di proxy enggak harus di forward lagi ke origin server dua-duanya sama-sama untung server ini untung karena koneksinya beban yang enggak berat begitu ya pengelola jaringan di internal ini juga untung karena tidak semua HTTP request harus dikirim keluar ke internet bisa dilayani disini klien untung juga apa untungnya klien apa untungnya klien iya benar lebih cepat dong karena enggak harus nunggu dari sini ke sini gitu itu logikanya disitu nah ini adalah cache atau proxy kalau begitu HTTP requestnya perlu dimodifikasi iya betul untuk mendukung prinsip caching ini HTTP requestnya mesti dimodifikasi jadi ada header field tambahan kalau misalkan mau mendukung proxy ada header field tambahan cache nah si gate protokolnya juga gate requestnya juga itu beda ada yang disebut sebagai conditional gate conditional gate ini akan melihat header field salah satunya ini tapi nanti kalian di tugas 2 menemuin lagi ada header field lain yang bisa mengidentifikasi bahwa ini cache atau buka gimana sih logikanya disini kalau misalkan kalau misalkan sebuah data yang di cache itu belum dimodifikasi artinya belum di update kan boleh di maksudnya kayak gini misalkan dia kan nge-cache halaman ini kalau halaman ini belum pernah dimodifikasi oleh origin server berarti masih valid kan boleh dikirim kesini tapi kalau misalkan dia nge-mhtt request terus nge-check ini filenya udah di-update sama server awal berarti data ini file ini udah gak valid lagi mesti kirim lagi mesti minta kirim lagi simpangan itu idenya conditional gate menge-check apakah sebuah file sudah dimodifikasi atau belum dalam konteks auksi maka dari itu juga ada kalau kalian perhatikan ada status line 304 not modified ini itu untuk mendukung conditional gate jadi memang protokol HTTP nya sudah diset supaya dia bisa mendukung proses caching ini terjadi make sense ide caching atau ada yang mau diklarifikasi teknisnya kalian akan temukan di tugas 2 kalian diminta untuk mengakses tertentu terus di-check apakah ini hasil caching atau bukan tidak ada di tugas idenya begitu ide dari proxy sudah terakhir itu topik kedua terakhir dari HTTP yang terakhir mungkin masih kebobos 8 menit lagi kita akan bahas HTTP 3 nah slide ini slide ini sampai ke belakang itu kira-kira membahas improvement dari 1.0 sampai 2.0 1.0 ke 1.1 improve-nya apa coba dipelajari 1.1 ke 2.0 improvement-nya apa coba dipelajari yang mau saya bahas karena waktunya tinggal sedikit tapi ini penting untuk disampaikan adalah ketika dia pindah dari 2.0 ke 3.0 ada improvement signifikan ini skip skip ini paham mudah kok ada yang signifikan yaitu perubahan dari TCP ke UDP quick ini kepanjangannya quick kepanjangannya quick quick kepanjangannya adalah quick UDP internet connection quick jadi pindah ke UDP signifikan oh keren sekali apa kira-kira landasan yang melatar belakangnya kita kan kalau ini kaya gitu nah ini yang initiate google yang initiate google jadinya valid tuh karena dia coba langsung di google chrome setahu saya sekarang safari juga udah support HTTP 3 Firefox juga udah support edge support gak edge itu kan chrome kan edge itu kan base nya chrome chromium ya jadi ya support pasti nah kita lihat bedanya apa antara quick dengan atau HTTP 3 dengan HTTP 2 lihat diagram ini HTTP 2 itu dia tidak support security ya makanya kalau HTTPS dia mesti nambahin satu layer lagi namanya TLS transport layer security jadi bagian security nya gitu ditambahin di atasnya di bawahnya lagi TCP karena dia jalan di atas TCP nah masalahnya kita udah bahas tadi sebelumnya TCP itu cons nya apa nah ini mesti faham ya cons nya apa cons nya TCP itu satu-satunya cons dari TCP adalah betul lemot lambat TCP itu lambat karena banyak birokrasinya handshake lah inilah kirim ulang lah ribet banget birokrasinya rumit jadinya lemot google berpikir kalau kalau teknologi HTTP jalan di atas TCP ini gak improve improve nih performanya udah mentok udah gak bisa di improve lagi supaya bisa di improve gimana pindah yuk kita ke UDP oke ini udah pasti cepet cuma masalahnya kan UDP kan gak punya services macam-macam yang disediakan TCP kan nah services tersebut termasuk servisnya TLS security ini semua diimplement di quick jadi fitur-fitur yang ada di TLS fitur-fitur yang ada di TCP semuanya diimplement di quick playjernya disini dia jalan di atas kenapa kok ini bisa input ini ada batas garis disini bagian sini ke atas itu urusannya user space ingat OS lagi bagian yang di bawah ini urusannya kernel space review lagi ya OS ya ini kan pasarannya OS ketika harus ada switching dari user space ke kernel space itu butuh overhead atau butuh delay lama pada HTTP 2 mekanisme itu terjadi terus karena TCP ada di kernel space sementara TLS dan HTTP nya di user space jadinya konteks switching nya mayan udah TCP nya lemot konteks switching atasnya juga lemoh jadi Google dengan jenius nya memindahkan itu semua di user space dan jadi quick udah gitu ini cepat udah gitu disini juga overhead nya mestinya sih lebih sedikit begitu karena switching nya gak banyak dari user space ke kernel space jadi lebih cepat mantap lah gitu selain itu ada hal lain yang membuat quick menjadi cepat sesuai namanya quick kalau pakai HTTP 2 dan pakai security pakai TLS dia butuh dua kali handshake kenapa? karena TCP butuh handshake TLS juga ada handshake tapi kalau TLS handshake nanti kita bahas di bab terakhir jadi dua kali kalau di quick gimana? enggak karena TLS dan TCP ingat tadi kan fitur-fitur TCP fitur-fitur TLS itu digabung sama dia jadi satu di quick jadinya termasuk proses handshake pun tidak perlu dua kali jadinya cukup satu kali lebih cepat jadinya inilah kenapa Google mengintroduce quick udah dua alasannya kenapa quick lebih cepat yang ketiga dalam konteks paralelism ternyata quick juga bisa lebih mantap karena dia memperlakukan data-data sebagai sebuah stream yang tidak saling tergantung artinya tidak ada ketergantungan antara satu paket dengan paket yang lain ilustrasinya ada disini dua menit terakhir dan cukup ini bedanya kelihatan ya bagian kiri adalah HTTP biasa yang sebelahnya lagi quick salah satu problemnya gini salah satu problem di TCP adalah dia harus memperhitungkan order urutan jadi kalau misalkan paket 1 nyampe paket 2 nggak nyampe paket 3 nggak bisa dikirim sebelum paket 2 nyampe kelihatan ya paket 1 dikirim nyampe paket 2 dikirim error nggak bisa dilanjutin nunggu sampai dia selesai kalau di quick karena UDP by default nggak ada order kalau ingat order ya ngurut maka nih tadi kan satu error yang berikutnya bisa dikirim duluan nggak usah nunggu yang kedua dikirim baru yang kedua kirim jadi model paralelismnya lebih mantap lagi karena prinsip UDP yang non-order jadi itu kira-kira saya jadi sales quick tapi saya bukan nggak di endorse google juga ini memang keren dan quick ini baru dia baru dikenalkan tahun 2015 kalau nggak salah sampai saat ini juga setahu saya belum jadi standar tapi kayaknya dalam beberapa tahun akan jadi standar oke waktunya habis pas tapi satu menit dua menit kalau ada yang mau nanya saya persilahkan kalau ada yang mau nanya boleh saya persilahkan quick ini cuma buat info aja ya maksudnya pengetahuan pengetahuan tapi nggak ada ujiannya nggak ada tulisannya karena belum ini kok belum jadi standar jadi ya anyway tapi kalian mesti tahu ya oke ada pertanyaan kalau nggak ada kalau gitu saya tutup saya tutup dulu record ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati